Pendekar Macu Keranjang, Jilid 68 nanti dulu. Ingat, kini giliran cerita tentang dirimu. Nah, siapakah gurumu yang membuat engkau demikian liaiwah, Kui Hong, terus terang saja, selama ini aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang guru-guruku. Akan tetapi karena aku sudah berjanji untuk menjawab, biarlah aku memberi pengecualian kepadamu. Engkau seorang gadis yang hebat, pantas mendapatkan keistimewaan itu. Nah, guru-guruku banyak. Yang mengajar ilmu silat adalah dua orang dari delapan dewa, yaitu Chiu Sian Sien Kai, Majikan Pulau Hiu di Pohai, dan Sitian Lama atau Gobi Sian Jin, yaitu guru Su Heng Chia San. Yang mematangkan ilmu-ilmuku adalah Su Heng Song Lo Jin, kakek Song, dan guruku dalam ilmu sihir adalah Mendi Yang Pek Mau San Jin, Kui Hong memandang penuh kagum. Pantas engkau hebat. Kiranya yang menjadi guru-gurumu dalam ilmu silat adalah dua di antara delapan dewa. Aku pernah mendengar dari Kong Kong, kakek, tentang kehebatan delapan dewa. Sekarang aku ingin tahu tentang keluargamu. Engkau tentu sudah beristeri, ah, jangan mengejek, Kui Hong. Siapa sudi kepada orang macam aku? Aku belum menikah, bertunangan pun belum, pacar pun tidak punya hem, benarkah? Engkau sudah begitu berpengalaman dan pandai menyenangkan hati wanita, dan usiamu juga tidak muda lagi. Aku baru berusia 21, masih terlalu muda untuk memikirkan soal jodoh, begitu pendapatmu. Dan siapa nama ayah ibumu? Di mana mereka tinggal sekali ini, lenyaplah sehari wajah ya hei. Untung bahwa malam mulai tiba, sinar senja mulai terganti keremangan menjelang malam sehingga gadis itu tidak melihat perubahan mukanya yang diliputi mendung. Ayahku si Teng, aku tidak tahu siapa namanya. Aku tidak tahu siapa nama ibuku. Aku pun tidak pernah melihat ayah ibuku. Ibu meninggal dunia ketika aku masih kecil, dan ayahku, aku tidak tahu dia berada di mana. Oh seruan Kui Hong mengandung kekagetan dan juga iba. Kasehan engkau, hei hei, keriangan watak hei hei pulih kembali. Tidak usah kasihan, Kui Hong, aku sendiri pun tidak kasihan kepada diriku sendiri. Kenapa mesti kasihan kalau memang sudah semestinya begitu keadaan hidupku tapi, tapi, bagaimana sampai engkau tidak tahu dan tidak mengenal ayah ibumu? Apalah yang telah terjadi dengan mereka hei hei merasa canggung sekali, akan tetapi karena sudah berjanji, dia terpaksa menceritakan sebagian dari riwayatnya tanpa harus menceritakan keadaan ayah kandungnya seperti yang didengarnya dari keluarga pet. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku masih kecil sekali, agaknya ibu mengajak aku berpergian dengan perahu. Perahu itu terguling, ibu dan aku hanyut. Ibu tewas dan aku tertolong orang. Kemudian aku bertemu dengan kedua orang guruku dan menjadi murid mereka. Hanya begitulah. Nah, tidak ada yang menarik tentang diriku, bukan? Sekarang giliranmu, Kui Hong, nanti dulu, bantah Kui Hong. Engkau memiliki ilmu sihir, bahkan aku sendiri pun pernah kau permainkan dengan sihirmu ketika kita memperebutkan kijang itu. Akan tetapi kenapa nenek itu tidak dapat kau pengaruhi dengan ilmu sihirmu ah? Hal itu hanya menunjukkan bahwa nenek itu pernah mempelajari sihir atau memiliki kekuatan batin yang amat kuat untuk melindungi dirinya. Sekarang aku ingin tahu tentang dirimu, Kui Hong. Biarpun aku sudah tahu bahwa ayahmu adalah ketua Chin Ling Pai yang terkenal, akan tetapi aku belum tahu siapa nama kedua orang tuamu. Ayah bernama Chia Hui Song, keturunan dari para ketua Chin Ling Pai, adapun ibuku bernama Cheng Sui Chin, putri pendekar sadis, ahaha. Pendekar sadis yang amat terkenal itu adalah Kong Kongmu kata Hei Hei penuh kagum. Dan semua ilmu silatmu tentu kau dapat dari orang tuamu, benar, akan tetapi selama tiga tahun terakhir ini aku tinggal di Pulau Teratai Merah dan menerima petunjuk dari kakek dan nenekku. Pantas! Ilmu silatmu demikian liai, Kui Hong. Apalagi dalam hal Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, sungguh aku kagum dan tak luk, sudahlah, jangan terlalu banyak memuji. Buktinya aku tidaklah seliai engkau, kata Kui Hong yang tidak ingin bicara lebih banyak tentang orang tuanya karena tidak mungkin baginya untuk menceritakan tentang keretakan rumah tangga orang tuanya. Sekarang engkau sedang hendak pergi ke mana kah Hei Hei lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Menteri Yang Ting H.O.O. yang bijaksana di rumah Jaksakuan, dan tentang permintaan tolong Menteri Yang Ting H.O.O. kepadanya agar suka melakukan penyelidikan terhadap persekutuan di lembah yang C. Menurut keterangan kedua orang pejabat tinggi yang bijaksana dan setia itu, gerakan para pemberontak itu dipimpin oleh para datuk sesat, kabarnya diketuai oleh Lem Hai Giam Lo, bahkan pelian kau juga bergabung dengan persekutuan itu. Nah, sekarang aku sedang menuju ke sana ketika perutku terasa lapar dan aku berburu kijang itu dan bertemu denganmu, Hei Hei tersenyum ketika teringat akan peristiwa itu. Dan engka sendiri, hendak pergi ke mana kah aku? Aku hanya ingin merantau, meluaskan pengalaman, juga mencari seorang pengkhianat keji, seorang murid murtad yang sudah sepatutnya dihancurkan karena dia dapat menjadi seorang yang amat berbahaya, kuihang mengepal tinju dan nampak marah sekali. Hei Hei terkejut dan mengerutkan Alicia. Tak nyaman rasa hatinya melihat gadis itu dicengkeram dendam yang demikian penuh kebencian terhadap seseorang. Hem, siapakah orang itu? Seorang murid Cien Ling Pai? Kalau hanya murid Cien Ling Pai, kiranya tidaklah demikian membahayakan, tidak perlu aku bersusah payah mencarinya sendiri. Akan tetapi dia jauh lebih lihai dari hanya seorang murid Cien Ling Pai, karena dia adalah murid gemblengan dari kakek dan nenek di Pulau Teratai Merah. Ah! Maksudmu, dia itu murid dari kakekmu pendekar sadis benar. Namanya Cien Ling Ling. Seperti juga engkau, dia seorang korban kecelakaan di laut yang sejak kecil ditolong oleh kakek dan nenekku, diambil murid dan digembleng. Aku sendiri ketika tiga tahun yang lalu berkunjung ke pulau itu, sama sekali tidak mampu menandinginya. Tiga tahun yang lalu, dia minggat dari pulau membawa banyak pusaka pulau Teratai Merah, dan karena itulah kakek dan nenek lalu mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku agar aku dapat menandinginya. Tapi, tapi sebagai murid pendekar sadis, tentu dia mempunyai ahlak yang baik. Mengapa dia sampai pergi meninggalkan pulau itu dan membawa banyak pusaka milik kakekmu? Menurut kakek dan nenek, sejak kecil dia memang kelihatan berwatak baik sekali, akan tetapi ketika aku berkunjung ke pulau itu, malam itu dia, dia mempunyai niat kotor dan kurang ajar terhadap diriku. Aku menolak dan menyerangnya, kami berkelahi dan begitulah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia minggat membawa barang-barang pusaka, termasuk pedang kakek yang bernama Ginhawai Akiyam, pedang bunga perak, air, kiranya begitu hei-hei mengangguk-angguk. Terbuktilah sekarang bahwa aku tidak membohong ketika aku memuji mui kecantikanmu, Kui Hong. Pantah saja Chiang Kililong itu tergila-gila kepadamu karena engkau memang cantik menggairahkan, hanya dia tidak mampu melawan nafsu berahinya sendiri sehingga melakukan hal yang buruk. Kecantikan, seperti semua keindahan, menjadi berbahaya sekali kalau ingin dimiliki dan dinikmati sebagai kesenangan. Hem, engkau sendiri seorang laki-laki matuk keranjang yang suka akan kecantikan wanita. Tentu engkau pun seringkali tertarik oleh kecantikan wanita, bukan tidak ku sangkal, Kui Hong. Aku suka sekali dan tertarik akan kecantikan wanita seperti aku suka dan tertarik akan kecantikan bunga-bunga yang beraneka warna dan bentuk. Semuanya indah mengagumkan. Akan tetapi, aku tidak membiarkan diriku dikuasai nafsu untuk memetik bunga-bunga itu, karena hal itu berarti merusak dan merusak adalah perbuatan jahat. Aku hanya menikmati kecantikan wanita melalui pandang mataku, tanpa dipengarungi berahi yang akan mendorongku ke arah perbuatan yang melanggar susila, hening sejenak dan malam pun tiba. Tanpa bicara keduanya lalu mengumpulkan kayu kering dan membuat api unggun untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin. Api bernyala dengan indahnya karena kayu yang dimakannya sudah kering betul dan malam itu tidak ada angin. Kehangatan dan penerangan diciptakan api yang bernyala itu. Mereka duduk berhadapan, terhalang api unggun. Hei hei mengagumi wajah yang tertimpa sinar api itu, mewarnai wajah cantik itu dengan warna kemarahan. Ketika gadis itu mengangkat muka dan menatapnya, dia tidak melepaskan pandang matanya, sehingga sejenak sinar mati mereka bertemu dan bertaut. Hei hei, pernahkah engkau jatuh cinta? Hei hei terkejut. Pertanyaan itu begitu tiba-tiba dan tak tersangka, seperti sebuah jurus serangan yang aneh dan berbahaya. Dia melihat betapa sepasang meti jeli dan tajam itu memandang kepadanya penuh selidik. Hei hei tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aku bersyukur bahwa aku belum pernah jatuh cinta, Kui Hong, bersyukur. Kenapa mesti bersyukur karena, seperti katamu tadi, cinta merupakan ikatan, seperti burung dalam sangkar. Aku tidak ingin terkurung dalam sangkar atau terikat kakiku, lebih suka terbang bebas di angkasa seperti seekor burung Garuda. Bagaimana dengan engkau sendiri, Kui Hong? Seorang gadis seliaik dan secantik engkau tentu banyak pengagumnya dan tentu engkau pernah jatuh cinta. Huh, engkau yang sudah berusia 21 tahun saja belum pernah jatuh cinta, apalagi aku yang baru berusia 18 tahun. Sudahlah, tak perlu kita bicara tentang cinta. Aku tertarik mendengar ceritamu tadi tentang para datuk yang bersekutu untuk memberontak itu. Siapa pula nama pemimpin mereka tadi, dan di mana mereka bersarang menurut keterangan menteri yang, pemimpin mereka adalah Lam Hai Giam Lo seorang datuk sesat yang amat sakti, dan banyak tokoh sesat yang lihai bergabung dalam persekutuan itu, juga Pek Lian Kau yang memiliki banyak tokoh lihai. Mereka sedang menyusun kekuatan di sepanjang lembah yang C, di pegunungan Yunan. Hmm, aku tertarik sekali. Sebagai putri ketua Cien Ling Pai, sudah selayaknya kalau aku turun tangan menentang mereka. Dan siapa tahu, di sana aku akan dapat bertemu dengan murid murtad itu. Aku pun akan pergi ke sana, hei hei, bagus. Kalau begitu kita melakukan perjalanan bersama, Kui Hong. Betapa senangnya melakukan perjalanan bersamamu. Kenapa senang Kui Hong bertanya sambil mengering, disertai senyum. Bagaimanapun juga, hati gadis ini senang mendengar pujian-pujian pemuda itu dan menginginkan lebih banyak mendengarnya. Kenapa? Tentu saja amat menyenangkan melakukan perjalanan bersama seorang gadis yang cantik manis, lincah jenaka dan lihai pula ilmu silatnya. Biar bertemu sektan dan iblis di jalan, aku tidak akan takut kalau melakukan perjalanan bersamamu. Kui Hong, Kus, di malam gelap dan sunyi seperti ini, jangan bicara tentang sektan dan iblis. Hei hei, sebentar lagi bulan akan muncul. Lihat, di timur itu, sudah ada cahaya merah di langit timur, berarti bulan akan segera muncul, apalagi waktu terang bulan, katanya sektan dan iblis suka berkeliaran. Hei, mengerikan dan Kui Hong benar-benar agak menggigil mengenang tentang sektan dan iblis. Hahaha, seorang gadis seliai engkau ini ngeri dan takut soal sektan dan iblis. Sesungguhnya, merekalah yang harus merasa ngeri dan takut berhadapan denganmu, Kui Hong, bukan engkau yang takut hei hei berkelakar. Kalau sektan dan iblis yang hanya dipakai penjahat untuk julukan mereka, tentu saja aku tidak takut sama sekali. Akan tetapi kalau sektan dan iblis sungguh-sungguh, mahluk-mahluk halus, hei hei, siapa yang tidak merasa ngeri Kui Hong memandang ke kanan-kiri, lalu menoleh ke belakang. Ketika melakukan perjalanan seorang diri, gadis ini tidak takut menghadapi siapapun, dan karena tidak pernah bicara atau berpikir tentang setan, maka ia pun tidak pernah takut. Kini, sekali hei hei menyebut tentang setan dan iblis yang suka mengganggu manusia, teringat ia akan dongeng-dongeng mengerikan tentang setan dan iblis yang suka mengganggu manusia. Kui Hong, apakah engkau pernah melihat sendiri setan itu? Kui Hong menjeleng kepala menyangkal. Kalau belum pernah melihat sendiri, bagaimana engkau bisa percaya adanya setan hei hei? Banyak hal-hal yang gaib di dunia ini, yang tak dapat dilihat, namun toh ada dan harus dipercaya keadaannya. Siapa dapat melihat adanya angin? Siapa dapat melihat adanya nyawa? Siapa dapat melihat adanya Tuhan? Namun, kita toh percaya. Aku percaya akan adanya setan dan iblis seperti yang didongengkan orang, hei hei mengganggu. Memang, di dalam ilmu sihir, ada ilmu yang disebut ilmu hitam, yang kekuatannya berpangkal kepada kepercayaan dan pemujaan setan dan iblis. Seperti juga kepercayaan terhadap Tuhan, walaupun tak dapat dilihat, namun kekuasaan Tuhan dapat kita lihat di mana-mana, bahkan di dalam detak jantung kita sendiri, dalam pertumbuhan kuku dan rambut dan dalam seluruh kehidupan diri kita. Kalau Tuhan itu sumber segala kebenaran dan kebaikan, maka sebaliknya, setan itu sumber segala kejahatan. Aku sendiri ingin sekali melihat setan dengan macu kepala, namun tak pernah berhasil, ih, sudahlah, hei hei, jangan bicara tentang setan dan iblis di waktu seperti ini. Lihat bulan mulai muncul dan bayangan-bayangan Tuhan itu sungguh menyeramkan kembali Kuihang nampak ketakutan dan diam-diam dadis ini merasa beruntung sekali malam itu ada hei hei yang menemaninya. Ia menambahkan kayu pada api unggun sehingga api membesar. Aku mau tidur, tubuhku masih terasa lelah bukan men, katanya dan ia pun merebahkan diri miring di bawah pohon itu berbantal tangan. Tidurlah, biar aku yang berjaga. Tidurlah dengan tenang dan nyenyak dan jangan takut akan diganggu setan. Tiba-tiba Kuihang menahan jeritnya dan meloncat duduk dengan matel, terbelalak memandang ke sebelah kirinya. Kuihang, ada apakah tanya hei hei dan dia pun menoleh. Dia pun terbelalak karena melihat asap hitam mengepul dan di tengah asap itu muncullah bentuk yang amat menyeramkan seorang manusia seperti raksasa, tinggi besar, mukanya hitam arang, matanya lebar melotot hidungnya besar dan mulutnya bertaring. Pendeknya, bukan bentuk manusia umum yang muncul dari dalam asap hitam itu, melainkan wujud yang biasanya dimiliki setandar tam dongeng. Kuihang yang tadinya terkejut sekali, kini tiba-tiba meloncat ke arah bayangan raksasa itu dan ia menyerang dengan pukulan dasyat. Akan tetapi, gadis itu menahan pekeknya ketika tangannya tembus saja seolah-olah ia memukul bayangan. Dan raksasa itu tertawa bergelak, giginya yang besar-besar nampak dan lidahnya terjulur panjang. Kuihang menjadi pucat dan kini ia tidak meragukan lagi bahwa yang diserangnya itu sudah pasti setan. Bukan manusia biasa. Kuihang, mundurlah dan biarkan aku menghadapinya, terdengar suara hei-hia di belakangnya dan Kuihang cepat melompat ke arah hei-hia dan dengan tubuh gemetar ia ikut duduk di atas rumput dekat hei-hia karena pemuda itu pun masih duduk seperti tadi. Saking ngeri dan takutnya, tanpa disadarinya Kuihang duduk merapat dan merangkul leher pemuda itu, minta perlindungan. Aku, aku takut, bisiknya dan suaranya juga gemetar. Api unggun kini padam karena tidak ditambah kayu, akan tetapi bulan sudah muncul sehingga cuaca cukup terang, akan tetapi penerangan redup yang menambah keseraman suasana. Kini suara ketawa terdengar semakin ramai dan dengan muka pucat dan matel, terbelalak Kuihang melihat bahwa kini, bersama dengan mengepulnya asap hitam, muncul pula empat sosok aayangan lain yang kesemuanya merupakan makhluk-makhluk mengerikan yang mengepung mereka dengan setengah lingkaran dari depan. Kuihang merasa semakin takut dan di luar kesadarannya, kedua lengannya merangkul pundak dan leher hei-hei, seperti seorang anak kecil yang ketakutan dan minta perlindungan dalam dekapan ibunya. Tenanglah, Kuihang, itu hanya permainan kanak-kanak bisik hei-hei. Padahal, di dalam hatinya, pemuda ini juga terkejut karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan sihir yang cukup kuat. Bayangan-bayangan menyeramkan itu adalah jadi-jadian atau wujud yang muncul karena kekuatan sihir ilmu hitam. Hei-hei mengerahkan kekuatan batinnya, tangannya mengambil tanah di bawah rumput, kemudian menunjukkan pandang matanya ke arah lima sosok bayangan setan yang menyeramkan itu. Bayangan-bayangan itu masih mengeluarkan suara ketawa yang tidak seperti suara manusia. Kalian datang dari tiada, kembalilah kepada tiada serunya dan tangannya melontarkan tanah ke arah bayangan-bayangan itu. Tanah itu melayang berpencar lebar dan mengenai lima sosok bayangan. Terdengar pekik-pekik mengerikan dan lima sosok bayangan setan itu menghilang, berubah menjadi asap hitam dan kini lima gumpal asap itu menjadi satu, hitam dan tebal bergerak perlahan, membentuk sosok bayangan yang amat panjang dan ternyata berubah menjadi seekor naga hitam yang amat mengerikan. Ih Kui Hang menggigil ketakutan. Gadis ini adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, berilmu tinggi dan memiliki keberanian menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, karena sebelumnya tadi ia sudah merasa ngeri ketika bicara tentang setan dengan hei-hei, maka kini begitu muncul apa yang disangkanya setan benar-benar, ia kehilangan ketabahannya dan merasa takut bukan main. Ia menganggap bahwa semua ilmu silatnya tidak ada artinya sama sekali untuk melawan setan dan kemunculan bentuk-bentuk yang menyeramkan itu menambah rasa takutnya. Apalagi tadi sudah dicobanya, ketika ia memukul, tangannya tembus saja tanpa mempengaruhi sedikit pun terhadap bayangan-bayangan itu. Kini rasa takut membuat wajahnya pucat, kepalanya pening dan tubuhnya lemas seolah-olah semua tenaganya lenyap meninggalkan tubuhnya. Melihat betapa kuihang ketakutan, hei-hei menjadi mendongkol juga kepada lima orang yang sedang mengganggu mereka dengan ilmu hitam. Dia mengerahkan semua tenaganya karena kini lima orang itu, dengan mempersatukan kekuatan sihir mereka, telah membentuk bayangan seekor naga hitam. Seperti yang pernah dipelajarinya dari Pek Mau Sanjin, kembali tangannya mencengkeram segenggam tanah, mulutnya membaca mantra yang artinya, Goheng, lima unsur inti, menjadi senjataku, Inyang, positif negatif, menjadi perisaliku, kekuasaan Tuhan menjadi peganganku, dan hancurlah semua anasir jahat. Dia melontarkan tanah itu ke arah bayangan naga yang amat menyeramkan itu, yang kini agaknya hendak menerkam kedua orang muda itu, dengan metu yang bernyala, dengan mulut terbuka nampak gigi dan lidah ia yang mengeluarkan asap dan suara geraman dasyat. Dar terdengar bunyi ledakan dan bayangan naga hitam itu pun lenyap berubah menjadi asap hitam dan kini nampaklah lima orang laki-laki berpakaian pendeta dengan gambar bunga teratai di jubah bagian dada mereka. Lima orang itu nampak marah sekali dan dengan cepat mereka menerjang ke arah ia dengan gaya masing-masing. Ada yang menubruk seperti seekor harimau menubruk kambing, ada yang menghantamkan kedua tangan ke arah kepala hei-hei, ada pula yang melakukan tendangan kilat, dan ada pula yang mempergunakan tenaga dalam untuk menghantamkan kedua telapak tangan ke arah pemuda itu. Gerakan mereka itu berbareng, dan agaknya memang disengaja agar pemuda itu tidak lagi mampu menghindarkan diri dari pengeroyokan itu. Akan tetapi mereka itu terlalu memandang rendah kepada pemuda sederhana ini. Pengalaman mereka tadi saja, ketika mereka menggabungkan kekuatan sihir dan dibikin hancur dengan mudah oleh hei-hei, mestinya telah memperingatkan mereka bahwa mereka menghadapi seorang pemuda yang amat lihai. Akan tetapi agaknya mereka memang bandel dan belum mengaku kalah. Kui Hang masih ketakutan, seperti lemas dan hanya bersandar kepada hei-hei. Ia masih bingung dan masih menganggap bahwa lima orang itu adalah setan-setan atau para siluman menyeramkan, yang tidak dapat dilawan dengan ilmu silat. Maka, melihat betapa mereka kini menerjang hei-hei, ia pun hanya menonton saja dengan tubuh masih gemetar. Akan tetapi, melihat serangan mereka, hei-hei yang waspada sudah dapat mengukur tenaga mereka, maka dia pun masih tetap saja duduk dan untuk menghadapi serangan mereka itu, dia menyambutnya dengan dorongan kedua tangannya, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Hai-hei pemuda itu membentak dan suaranya mengandung kha-hei Kang amat kuat, sedangkan dari kedua telapak tangannya menyambar hawa pukulan dasyat menyambut serangan lima orang itu. Terdengar teriakan-teriakan keras dan tubuh lima orang itu terjengkang dan terbanting roboh. Mereka baru terkejut bukan main, baru menyadari bahwa mereka berhadapan dengan orang yang memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada mereka, maka tanpa dikomando lagi, lima orang itu pun lalu berlomcatan dan lari menghilang di dalam kegelapan bayangan-bayangan pohon. Setelah lima orang pendetap Lian Kau itu pergi, baru hei-hei memperhatikan keadaan Kui Hong. Gadis itu masih merangkulnya dan dengan tubuh lemas bersandar kepadanya, seperti orang kehabisan tenaga, dengan tubuh masih agak dingin gemetar, seperti seekor kelenci ketakutan yang baru saja terhindar dari terkaman harimau. Tenanglah, Kui Hong, mereka sudah pergi, kata Hei-hei dengan hati iba. Dia tahu bahwa Kui Hong bukan seorang pengecut atau penakut, akan tetapi pada saat itu gadis ini sedang dilanda rasa takut dan kengerian terhadap setan yang ia merasa takkan mampu melawannya. Mendengar ucapan Hei-hei itu, Kui Hong mengeluh tanda lega hatinya, akan tetapi ketegangan hatinya masih belum lenyap dan ia pun masih menyandarkan kepalanya di pundak Hei-hei. Dan untuk melepaskan ketegangan hatinya, ia memejamkan kedua matanya. Aku, aku tadi takut sekali, desahnya. Hei-hei tersenyum dan menunduk. Dilihatnya wajah yang manis itu masih pucat, bahkan nampak lebih pucat, karena sinar bulan yang memang membuat suasana nampak pucat itu. Rambut itu terurai dan nampak leher yang panjang, kulit leher yang demikian halusnya seperti lilin, putih mulus dan menantang. Hei-hei terbayang akan semua pengalamannya, pertama dengan jisandi, kemudian dengan kok huilian dan tergeraklah hatinya, bernyalalah api gairah dalam dirinya dan bagaikan orang yang tak sadar, dia pun mendekatkan bibirnya dan di lain saat dengan lembut mulutnya sudah mencium leher Kui Hong. Leher itu menegang sesaat, akan tetapi lalu lemas kembali. Kui Hong tetap memejamkan kedua matanya dan napasnya terengah-engah, akan tetapi hei-hei merasa betapa leher itu menjadi hangat dan lembut. Dia menjadi semakin lupa diri, tenggelam dalam perasaan mesrai yang mendalam. Bibirnya mengecut kulit leher itu, ujung lidahnya menjilat-jilat dan Kui Hong mengeluarkan keluhan lirih, memanjang dan tubuhnya menggelinjang. Bibir hei-hei menciumi leher itu dengan lembut, lalu ke atas, ke bawah dagu dan ke bawah daun tei-ingat. Kui Hong mendesah tanpa membuka mata, bahkan ketika mulut hei-hei bergerak lembut ke atas tipinya dan sampai ke ujung mulutnya, ia menengok, menyambut dan dua mulut itu saling bertemu dalam sebuah ciuman yang mesra. Rintihan halus terdengar dari leher Kui Hong, dan ketika hei-hei merasa betapa mulut yang panas dan basah itu menyambutnya seperti bunga merekah, dia terkejut dan melepaskan ciuman dan rangkulannya. Napasnya terengah-engah, berpacu dengan napas Kui Hong yang juga memburu. Ketika hei-hei melepaskan dekapannya, Kui Hong seperti baru sadar dan keduanya seperti tersentak kaget, lalu saling menjauhi, Kui Hong terbelalak, mukanya sebentar pucat sebentar merah, sedangkan hei-hei merasa menyesal bukan main bahwa dia tadi telah lupa diri. Setan kau! Iblis kau! Berani menggoda ku bentak hei-hei sambil memukul tanah tiga kali. Hei-hei, apa, mengapa, Kui Hong berkata gagat karena hatinya masih terguncang hebat oleh peristiwa tadi, sejak munculnya setan-setan itu sampai pengalaman yang amat mengguncang hatinya, ketika kemesraan menenggelamkannya, pengalaman yang selama hidupnya baru sekali ini pernah dirasakannya dan yang membuatnya bingung. Hei-hei cepat menghadapi gadis itu. Ah, Kui Hong, kau maafkanlah aku, kau ampunkanlah aku, aku, aku telah tergoda setan. Benar-benar setan dan iblis sendiri yang telah menggoda ku tadi, menggoda kita sehingga kita, kita lupa diri, Kui Hong memandang dengan muka merah karena malu dan canggung, dengan sinar matu bingung tidak mengerti. Akan tetapi, apa salahnya, kalau kita, kita saling mencinta, apa salahnya Hei-hei merasa terharu dan juga terkejut. Terharu karena gadis ini sungguh polos dan jujur, masih bersih dan suci dan dia yang telah menodai kebersihan batin gadis itu. Dan dia terkejut mendengar ucapan Kui Hong yang jelas menyatakan gadis itu mencintanya. Pernyataan bahwa mereka saling mencinta itu saja sudah cukup jelas membuktikan bahwa gadis itu cinta padanya dan mengira bahwa dia pun cinta pada Kui Hong. Akan tetapi, dia tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu gadis yang hebat seperti Kui Hong ini. Memang, alangkah mudahnya untuk menyatakan cinta kepada seorang gadis sehebat Kui Hong, akan tetapi pernyataan itu hanya merupakan suatu kebohongan belaka. Dilubuk hatinya, dia tidak merasakan adanya cinta seperti yang dimaksudkan Kui Hong, cinta yang akan mendorong pria dan wanita untuk menjadi suami istri dan hidup bersama untuk selamanya. Tidak, dia tidak menghendaki itu, dia tidak ingin menjadi suami Kui Hong atau suami wanita manapun juga. Dia suka kepada Kui Hong, kagum dan mungkin mencintanya, akan tetapi bukan cinta untuk kemudian diikat menjadi suami. Bukan pula cinta nafsu karena bagaimanapun juga, biarpun dia kagum bukan menaakan kecantikan gadis ini, dia masih dapat mengatasi kekuasaan nafsu berahinya. Tanpa berani memandang kepada Kui Hong, Hei Hei yang masih duduk di atas rumput itu menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Tidak, Kui Hong, aku menyesal sekali, akan tetapi aku, terus terang saja, aku tidak mencintamu seperti yang kau maksudkan. Aku kagum padamu, aku suka padamu, bahkan aku cinta padamu, akan tetapi bukan cinta untuk lak menjadi jodohmu, Kui Hong. Aku tidak ingin mencinta seperti itu, tidak ingin menjadi suami wanita manapun, aku, aku, Kui Hong sudah meloncat berdiri. Mukanya pucat sekali, matanya terbelalak dan kini beberapa butir air mat mengalir keluar membasai pipinya. Kau, kau tidak cinta padaku akan tetapi tadi engkau berani menciumku. Aku cinta padamu dan engkau hanya mempermainkan aku. Ahaha, hu hu hu, aku benci padamu. Aku benci padamu, Kui Hong menyambar buntalan pakaiannya dan meloncat jauh dari tempat itu, membawa pergi isak tangisnya. Kui Hong, hei hei memanggil sambil berdiri, akan tetapi gadis itu tidak nampak lagi, hanya terdengar isaknya lapat-lapat dari jauh dan hei hei tidak mengejarnya. Dia menjatuhkan diri ke atas rumput, lalu menjambak-jambak rambutnya sendiri. Kau goblok, kau tolol, membiarkan setan menggodamu dia memaki-maki diri sendiri, maklum bahwa dia telah menyinggung perasaan hati Kui Hong, bahkan telah menghancurkan cintanya, dan menumbuhkan kebencian dalam hati gadis yang dikaguminya itu. Akhirnya dia tidak peduli lagi dan tak lama kemudian, hei hei sudah tidur pulas di tempat itu, tanpa api unggun, di bawah sinar bulan dan di dalam hawa yang semakin dingin. Jauh dari situ, Kui Hong menjatuhkan diri di bawah pohon dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya, dan kesedihan menyelimuti seluruh dirinya. Ingin dia membunuh hei hei, akan tetapi dua hal tidak memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, ia kalah jauh dan tidak akan mungkin dapat menangkan pertandingan melawan pemuda lihei itu. Kedua, ia tidak akan tega membunuhnya, karena selain ia telah berhutang budi dan nyawa, juga ia sadar betul bahwa telah jatuh cinta kepada hei hei. Ia mencinta pemuda itu sepenuh hatinya. Semua gerak-gerik pemuda itu menyenangkan hatinya dan mendatangkan perasaan kagum. Betapa pemuda itu dapat menundukkan musuh-musuh yang liai, bahkan setan yang mengganggu malam itu, secara jantan dan hebat. Betapa ia akan berbahagia berada di samping pemuda itu selama hidupnya. Akan tetapi, kenyataan pahit yang tak dapat ditolak lagi, pemuda itu dengan mulutnya sendiri menyatakan bahwa dia tidak cinta padanya. Padahal, kalau ia membayangkan apa yang baru saja terjadi, betapa mesranya pemuda itu membelainya dan menciumnya, ia hampir tidak mau percaya bahwa hei hei tidak cinta padanya. Akan tetapi kenyataannya, dengan mulutnya sendiri pemuda itu mengatakan bahwa dia tidak cinta padanya atau wanita lain. Cintanya bukan untuk berjodoh. Kui Hang menangis dan ingin ia mengamuk, bukan kepada hei hei, akan tetapi kepada siapa saja. Kalau saja pada saat itu ada musuh di depannya, tak peduli manusia atau setan, akan diamuknya. Biar setan-setan itu muncul kembali, ia tidak akan merasa takut sekarang. Akan diamuknya sampai membunuh mereka semua atau ia dibunuh mereka. Lebih baik lagi karena ia tidak akan menderita sakit hati seperti sekarang ini. Akhirnya, Kui Hang juga dapat tidur di bawah pohon itu, tidak peduli akan keselamatan dirinya lagi. Akan tetapi, seperti juga hei hei, tidurnya gelisah, kadang-kadang tersenyum penuh kebahagiaan kalau ia bermimpi tentang kemesraannya bersama hei hei, lalu terganti isak tangis. Pada keesokan harinya, ketika kecau burung dan kokok ayam hutan membangunkannya, Kui Hang segera meninggalkan tempat itu. Ia hendak pergi ke pegunungan Yunan, bukan untuk membantu hei hei yang hendak menyelidiki ke sana, melainkan untuk mencari Chiang Kiliong, murid murtad dari Pulau Teratai Merah itu. Dan inilah satu-satunya tujuan hidupnya saat ini. Menyeret Chiang Kiliong, hidup atau mati, kembali ke Pulau Teratai Merah agar menerima hukuman dari kakek dan neneknya bukan watak hei hei untuk membiarkan diri tenggelam dalam duka. Dia memang merasa menyesal bukan main bahwa dia telah lupa diri dan membiarkan dirinya hanyip dalam kemesraan, bahkan menyeret Kui Hang sehingga gadis itu mengira bahwa dia mencintanya. Kemudian, karena dia tidak membohong atau menipu, biarpun pahit, dia berterus terang dan tentu saja gadis itu tersinggung dan menjadi benci kepadanya. Hanya sehari dua hari saja dia kelihatan muram dan menyesal, akan tetapi beberapa hari kemudian, dia sudah melupakan pengalaman yang tidak enak itu. Dia sudah pulih kembali, menjadi seorang yang riang jenaka dan memandang dunia ini dari segi yang terang benerang. Senyumnya kembali lagi, tak pernah meninggalkan sudut bibirnya dan matanya kembali bersinar-sinar, wajahnya kembali berseri-seri. Biarlah yang lewat berlalu sudah, tak perlu dikenang lagi. Inilah pendiriannya sehingga He He tidak pernah mau menyimpan semua pengalaman yang lalu, maklum bahwa mengingat kembali hal-hal lalu hanya akan mendatangkan sesal dan duka, kecewa dan dendam. Dengan gembira dia melanjutkan perjalanan menuju ke selatan, pegunungan Yunan. He He Tau bahwa yang mengganggu dia dan Kui Hang semalam adalah lima orang pendeta pekelian kau, agama teratai putih, yang selain memiliki ilmu silat yang cukup liai, juga pandai ilmu sihir sehingga membuat takut kepada Kui Hang. Dia berhasil mengusir mereka tanpa perkelahian, hanya dengan mengalahkan ilmu sihir mereka dan menangkis serangan mereka dengan tenaga saktinya yang jauh lebih kuat daripada tenaga mereka. Disangkanya bahwa lima orang pendeta pekelian kau itu menjadi takut dan melarikan diri. Dia tidak tahu bahwa peristiwa semalam itu membuat orang-orang pekelian kau menjadi curiga dan waspada kepadanya sehingga perjalanannya selalu dibayangi dari jauh. Mereka melihat seorang lawan yang amat berbahaya dalam diri pemuda ini, apalagi ketika melihat bahwa pemuda itu melakukan perjalanan ke selatan. Kecurigaan mereka.